Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku lagi jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di Ancol Yaitu Seaward Jadi Seaward adalah salah satu wisata yang menyediakan berbagai macam biota laut Untuk tiketnya teman-teman bisa beli secara online ataupun offline Tapi aku lebih menyarankan ke teman-teman untuk beli secara online Karena nanti misalnya teman-teman udah sampai di Seaward Nggak bakal antri lagi Nah untuk harga tiketnya sekitar Rp75.000 Dan itu aku pergi di waktu weekday Nah teman-teman bisa pergi di waktu weekend Dan untuk harganya dan untuk harga tiketnya juga pasti beda Nah aku sangat merekomendasikan ke teman-teman Untuk berwisata ke Seaward Dan kenal dengan biota-biota laut yang ada di Seaward Oke disini aku masuk dan udah disungguhin dengan ikan-ikan dan aquarium-akarium yang ada di Seaward Nah ini salah satu yang menjadi ikon dari Seaward Karena disini banyak banget orang-orang yang foto-foto atau bikin video untuk TikTok, Instagram, dan lain-lain Nah bukan hanya itu disini juga kita banyak belajar tentang biota-biota laut Baik itu ikan, cumi-cumi, ubur-ubur, dan lain-lain Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang pengen mengetahui banyak hal tentang biota laut Dan waktu itu aku pergi di waktu weekday dan cukup rame Tapi gak serame di waktu weekend Selain itu disini juga ada yang namanya digital gallery Dimana ini merupakan salah satu tempat yang berisi fosil-fosil biota laut Ada berbagai macam jenis ikan, ada juga cumi-cumi, ada ubur-ubur, dan lain halnya Selain itu disini juga disediakan salah satu games yang dipergunakan untuk anak-anak Dimana games ini biasanya digunakan untuk anak-anak kecil Nah ini adalah gamesnya Dan menurut aku disini adalah tempat gallery yang bagus Karena bukan hanya kita bisa melihat ikan-ikan Tapi kita juga bisa mengetahui jenis-jenis ikan Dan juga fosil-fosil dari bentuk ikan yang udah mati next disini kita bisa melihat ubur-ubur nah disini kita bisa melihat berbagai macam ubur-ubur tapi aku hanya melihat ubur-uburnya dalam bentuk yang kecil teman-teman karena teman-teman bisa melihat disini ada ubur-ubur yang kecil jadi berbagai macam ubur-ubur bisa kita lihat disini dan kita bisa foto-foto secara estetik juga disini nah ini adalah hal yang paling utama dan yang menjadi salah satu icon terunik dan juga terbagus di seaworld karena ini adalah aquarium raksasa yang dimana kita bisa berjalan di bawah banyaknya ikan dan biota laut yang ada di aquarium tersebut nah disini rame banget orang-orang yang lagi foto-foto dan take berbagai macam video karena emang bagus banget teman-teman dan aquariumnya gede banget dari ujung ke ujung jadi teman-teman bisa menikmati berjalan sambil melihat berbagai macam biota laut di aquarium terbesar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikan kerapunya dipotong-potong dibagikan siapa yang mau? mau siapa yang menjawab mau? kalau bisa jangan kalau bisa ditolak kenapa ditolak kak? mau jahat tidak terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati Oke teman-teman ini adalah salah satu toko yang menyediakan berbagai macam Oleh-oleh tanda teman-teman datang ke Siwar Ancol Ada berbagai macam boneka, ada bantal, ada sendal, ada baju-baju dan juga banyak hal lainnya Nah jika teman-teman berminat, teman-teman bisa beli berbagai macam merchandise yang ada di Siwar Ancol Oke sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Dadah